Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload produk di berbagai marketplace Sobat Zeller pengen tau Selamat datang di Jagat Jualan Tempatnya membahas marketplace kita bahas secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload produk di Shopee Jadi Sobat Zeller tonton sampai habis supaya tau bagaimana perbedaan mengupload produk menggunakan HP dan mengupload produk menggunakan komputer Oke langsung saja yang pertama mengupload produk di Shopee menggunakan HP Pertama-tama Sobat Zeller masuk ke akun pastinya Masuk ke akun Sobat Zeller Terus kemudian Sobat Zeller masuk ke fitur atau di profil saya Nah setelah itu klik pojok kiri atas yakni toko saya Terus kemudian kalau misalkan Sobat Zeller belum pernah mengupload produk Sobat Zeller klik mulai jual Kalau misalkan Sobat Zeller sudah pernah mengupload produk tapi tidak maksimal Klik Tambah produk baru Setelah Sobat Zeller sudah masuk ke tambah produk baru tadi Sobat Zeller tambahkan foto produk yang mau Sobat Zeller jual Terus pastikan berikan foto yang terbaik dari produk Sobat Zeller Yang kedua yakni nama produk atau biasanya kita sebut dengan judul produk Judul produk ini itu tulis judul yang relevan dan sesuai dengan produk yang mau Sobat Zeller jual Setelah itu masuk ke dalam deskripsi Sama halnya dengan judul produk atau nama produk Sobat Zeller isi deskripsi produk sesuai atau yang mendefinisikan dari produk Sobat Zeller Karena apa? Deskripsi produk nanti akan membantu memberi informasi terkait produk yang Sobat Zeller mau jual Setelah Sobat Zeller mengisi deskripsi produk lanjut Sobat Zeller mengisi kategori produk Nah kategori produk ini biasanya kalau misalkan Sobat Zeller menulis judul produk itu nanti akan terdapat saran yang diberikan oleh Shopee langsung Untuk memilih kategori produk yang berkaitan dengan produk Sobat Zeller Nah misalkan saran yang diberikan oleh Shopee tersebut sudah sesuai dan sudah cocok dengan Sobat Zeller Ya silahkan digunakan Tapi kalau misalkan saran dari Shopee tadi tidak relevan atau kurang sesuai dengan produk Sobat Zeller Sobat Zeller bisa mengaturnya sendiri Setelah memilih kategori Sobat Zeller mengisi memilih untuk ini produk yang mau Sobat Zeller jual termasuk produk berbahaya atau tidak Jika termasuk produk berbahaya pilih ya Jika termasuk produk yang tidak berbahaya pilih tidak Terus kemudian masuk ke variasi Variasi ini bisa Sobat Zeller isi sesuai dengan variasi yang ada di produk Sobat Zeller Saya contohkan misalkan sandal selop Misalkan saya mau jualan sandal selop Nah saya memiliki berbagai macam varian warna dari sandal selop tersebut Otomatis disitu saya mencantumkan warna Terus kemudian karena memang sandal selop itu memiliki berbagai macam ukuran Saya tambahin lagi variasinya ukuran Jadi saya menggunakan 2 variasi warna dan ukuran Variasi ini tentatif Tersesuai dengan kebutuhan dan Sesuai dengan produk yang Sobat Zeller mau jual Setelah mengatur variasi Sekarang Sobat Zeller mengatur harga Atur harga yang sesuai yang Sobat Zeller inginkan untuk menjual produk Sobat Zeller Setelah mengatur harga Atur stok Nah kalau bisa saya sarankan untuk ketika mengatur stok Jangan melebih-lebihkan Sobat Zeller Kenapa? Mengantisipasi misalkan ada pembeli yang ingin memborong produk Sobat Zeller Kemudian secara stok produk Sobat Zeller tidak ada Akhirnya nanti Sobat Zeller akan kesulitan untuk mencari produk tambahan Seperti itu Jadi sesuaikan dengan stok yang ada Setelah mengisi stok Lanjut ke grosir Nah grosir ini juga Relatif Mau Sobat Zeller Jadikan produk grosir apa tidak Nanti kalau misalkan Sobat Zeller Jadikan produk grosir Itu ada maksimal dan minimalnya Terus kemudian nanti ada harga yang membedakan Misalkan Sobat Zeller ingin membeli suatu produk 5 barang Itu sudah mendapatkan harga grosir Nah nanti akan ada perbedaan antara harga grosir dengan harga satuan Kalau misalkan satuan kita membeli dengan harga sekian Grosir kita membeli dengan harga yang relatif lebih murah Nah Sobat Zeller juga bisa mengatur seperti itu Kalau misalkan Sobat Zeller tidak menjadikan produk grosir Juga tidak masalah Nah sekarang masuk ke ongkos kirim Ongkos kirim ini Menyesuaikan dengan berat dan volume dari produk teman-teman Nah ketika teman-teman mengklik ongkos kirim tadi Teman-teman akan mengisi berat produk Terus kemudian ukuran paket Ukuran paket ini termasuk lebar, panjang, tinggi Terus kemudian teman-teman bisa mengaktifkan Ongkos kirim yang mau teman-teman pakai Yang sebelumnya teman-teman pilih Misalkan regular atau cashless Terus hemat atau kargo Nah seperti itu Jadi Oh iya saran sedikit Kalau misalkan teman-teman Sobat Zeller Mau mengisi berat Pastikan memberi lebihan sedikit terkait berat produk dari Sobat Zeller Kenapa? Supaya antisipasi ketika nanti Sobat Zeller mempacking produk Sobat Zeller Itu volumenya tidak lebih Seperti itu Terus setelah mengisi ongkos kirim Mengisi pilih kondisi produk Kondisinya baru atau bekas dipakai Terus kemudian produk Sobat Zeller ini termasuk produk yang pre-order atau tidak Biasanya produk-produk pre-order ini Ya contoh katakanlah kayak Bikin undangan pernikahan Terus kemudian Kayak semacam makanan Nah itu kan harus pre-order Tapi kalau misalkan produk Sobat Zeller ini ready Ya tidak perlu mengaktifkan pre-order Setelah itu Share ke sosial media dari Sobat Zeller Baik Twitter atau Facebook Nah setelah itu Bisa Sobat Zeller simpan Jika Sobat Zeller simpan Akan masuk ke dalam arsif Dan bisa Sobat Zeller langsung tampilkan Untuk bisa dilihat oleh calon pembeli Yes Sekarang produk Sobat Zeller sudah bisa dibeli oleh calon pembeli Itu tadi cara menggunakan HP Sobat Zeller Sekarang saya kasih tahu Bagaimana cara upload produk di Shopee Menggunakan komputer atau laptop Nah pertama Dengan menggunakan komputer atau laptop Sobat Zeller masuk ke seller center Lokasi seller center ketika Sobat Zeller membuka Shopee Itu posisinya di pojok Kiri atas Nah setelah masuk ke seller center Sobat Zeller masuk ke tambah produk saya Masuk ke produk Terus kemudian tambah produk baru Maaf Masuk ke tambah produk baru Setelah masuk ke tambah produk baru Sobat Zeller Tulis judul atau nama produk yang mau Sobat Zeller jual Nah sama seperti yang di handphone tadi Pastikan nama produk dari Sobat Zeller itu relevan dan sesuai dengan produk yang Sobat Zeller jual Nah setelah menulis nama produk Nah setelah menulis nama produk Sobat Zeller masukkan kategori produk yang mau Sobat Zeller jual Nah saya contohkan disini sandal slope wanita Nah jadi saya memilih kategori di sepatu wanita Terus kemudian sandal jepit dan sandal lainnya Terus sandal rumah Nah setelah itu klik lanjut Nah setelah sudah memilih kategori dan juga judul produk Sekarang Sobat Zeller mulai mengupload foto produk Sobat Zeller Ya pastikan sama Sebenarnya sarannya sama dengan yang di handphone tadi Pastikan menggunakan foto yang bagus Yang ciamik Yang cantik Supaya mendapat daya tarik dari calon pembeli Dan juga maksimalkan volume yang disediakan oleh Sopi Nah disini Sopi menyediakan 8 volume gambar dan 1 volume video Itu kalau bisa Sobat Zeller maksimalkan semua Setelah mengupload foto dan video Sekarang Sobat Zeller mulai mengisi deskripsi produk Sama halnya dengan di handphone tadi Mengisi deskripsi produk itu isi dengan lengkap Yang relevan dan sesuai dengan produk yang Sobat Zeller mau jual Setelah mengisi deskripsi produk Terus kemudian checklist termasuk produk berbahaya apa tidak Atau disini juga terdapat kolom mengandung baterai, magnet, cairan, atau bahan yang mudah terbakar Nah katakanlah misalkan Sobat Zeller menjual powerbank Berarti termasuk produk Sobat Zeller termasuk mengandung baterai atau magnet Setelah mengisi itu tadi Lanjut mengisi spesifik produk Sobat Zeller Nah spesifik produk ini berupa merek Terus kemudian negara asal Tipe pengikat bahan atau tinggi H Nah isi spesifik produk ini sesuai dengan produk Sobat Zeller Kalau misalkan produk Sobat Zeller ini Katakanlah contoh tidak ada tinggi H nya Ya tidak perlu diisi seperti itu Terus kemudian lanjut untuk mengisi informasi penjual Nah informasi penjual ini berupa variasi dan harga Sama halnya seperti di HP tadi Kita bisa menambahkan beberapa variasi yang sesuai dengan produk Sobat Zeller Terus kemudian setelah kita mengisi variasi Kita masukkan harga per variasi tersebut Nah katakanlah sepatu atau sandal ini ukuran S dan XL nya berbeda Harganya ya kita sesuaikan Kalau misalkan di variasi ukuran S harganya sekian Di variasi XL harganya sekian Seperti itu Terus setelah itu masukkan stok Stok per variasi Jadi nanti ketika ada calon pembeli yang mau Mau mengklik sebuah produk dengan variasi A Katakanlah Itu nanti akan otomatis langsung terlihat Berapa stok yang ada Seperti itu Maksimalkan Oh maaf Sesuaikan stok yang ada pada produk Sobat Zeller Jangan terlalu dilebih-lebihkan Karena apa? Dia khawatirkan ketika Sobat Zeller mendapatkan orderan yang membludak Yang seperti saya contohkan tadi Sobat Zeller akan gelagapan Terus kemudian Isi produk grosir atau tidak Nah produk grosir atau tidak ini Sama halnya dengan di HP Bisa diisi bisa tidak Kalau misalkan Sobat Zeller ingin mengisi Nanti akan muncul Berapa minimum produk yang bisa dibeli dengan harga grosir Misalkan 1 Lusin atau 12 Atau misalkan 1 Kodi atau 20 Terus kemudian Harga satuannya Kalau misalkan kita beli grosir itu kenanya berapa Seperti itu Nah setelah Mengisi produk grosir Terus kemudian Mengisi berat Berat ini nanti akan berkaitan dengan ongkos di jasa pengiriman Ketika Sobat Zeller mau mengisi berat Pastikan Sobat Zeller Menimbang atau mengetahui kira-kira berat dari produk Sobat Zeller Ya saya sarankan untuk melebihkan sedikit Seperti yang saya sarankan di handphone tadi Supaya apa ketika nanti terjadi prosesi perpackingan Atau prosesi packing Itu tidak melebihi dari berat yang sudah Sobat Zeller cantumkan Setelah mengisi berat Terus kemudian mengisi ukuran Dari diameternya Luas, panjang, tinggi Seperti itu Biasanya kalau misalkan Sulit untuk mengukurnya Dibuat rata-rata 10, 20, 10 Itu standar untuk ukuran 1 Kilo Tapi pastikan dulu produk Sobat Zeller sesuai apa tidak Kalau misalkan lebih dari itu Ya harus diisi lebih dari itu Seperti itu Terus kemudian Sobat Zeller juga bisa mengaktifkan jasa kirim yang mau dipakai Cashless atau regular Terus kemudian atau bisa menggunakan hemat Atau dua-duanya bisa digunakan Atau juga bisa kargo Terus kemudian Termasuk produk yang pre-order apa tidak Kalau tidak Langsung saja diklik Tombol tidak Terus Kondisi Kondisi ini termasuk baru apa tidak Atau pernah dipakai Kalau misalkan pernah dipakai Biasanya terjadi di Penjual trif atau penjual second Nah itu biasanya Menggunakan ini Kondisi yang baru dipakai Terus kemudian yang terakhir adalah SKU Induk Tadi ketika kita mengisi di handphone itu tidak terdapat SKU Induk Tapi kalau kita mengisi di laptop Itu ada SKU Induk SKU Induk ini Kalau misalkan Sobat Zeller sudah memiliki kode dari produk-produk Sobat Zeller Katakanlah Sobat Zeller menjual Kaos pria Lengan panjang Itu Sobat Zeller sudah namai SKU produknya itu A011 Nah itu bisa diisi Seperti itu Setelah itu semua Bisa Sobat Zeller untuk simpan dan arsipkan Tapi kalau disimpan dan arsipkan Itu tidak bisa tampil Atau bisa langsung simpan dan tampilkan Yang mana produk Sobat Zeller sudah bisa dibeli oleh talon pembeli Mudah tidak membuat produk di Shopee Jadi kira-kira seperti itulah perbedaannya Sobat Zeller Bagaimana cara mengupload produk menggunakan HP Dan bagaimana mengupload produk menggunakan laptop atau komputer Kalau saya Secara pendapat pribadi Lebih suka menggunakan laptop atau komputer Karena lebih detail dan secara device lebih besar Nah tapi kan tergantung tentatif Biasanya juga Oh saya suka yang menggunakan HP karena lebih simpel Seperti itu Tulis pendapatmu di kolom-kolom mentor ya Sob Bagaimana perbedaan Lebih mudah mana perbedaannya menggunakan HP dan komputer Dan berikan alasannya Saya punya beberapa tips yang harus Sobat Zeller persiapkan Sebelum mengupload produk Baik itu di HP atau di laptop Yang pertama Judul produk Yang kedua Deskripsi produk Dan yang ketiga Foto produk Kenapa harus disiapkan terlebih dahulu Karena ketika Sobat Zeller mau mengupload Itu Sobat Zeller sudah punya gambaran Yang secara matang Jadi secara pertimbangan judul sudah bagus Pertimbangan deskripsi sudah bagus Dan pertimbangan foto sudah bagus Sehingga ketika produk mau ditampilkan Itu benar-benar dalam kondisi produk yang sudah maksimal Dan otomatis siap untuk dibeli oleh calon pembeli Seperti itu Sobat Zeller Ya Mungkin segini saja Video tentang cara upload produk kali ini Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Untuk membahas cara upload produk Di marketplace Tokopedia dan Lazada Jika video ini bermanfaat untuk Sobat Zeller Jangan lupa share video ini ke teman-teman Sobat Zeller Agar video ini dapat ditonton lebih banyak penonton Dan juga jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Sobat Zeller tidak ketinggalan informasi terupdate Dan juga jangan lupa like dan komen supaya algoritma video ini naik Ya mungkin cukup sekian dari saya Kita bertemu di next video Salam Banjir Orderan See you Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax